Jadi di video kali ini, aku akan mencari hero pustara tercepat di Mobile Legends. Daftar peserta kita hari ini yaitu, yang pertama, Sun. Yang kedua, Popol and Kupa. Yang ketiga, Silong. Yang keempat, Nathan. Yang kelima, Freya. Yang keenam, Mia. Yang ketujuh, Argus. Yang kedelapan, Moskow. Yang kesembilan, Bane. Yang kesepuluh, Patrix. Yang ke sebelas, Aldous. Dan yang terakhir yaitu, Iritel. Challenge kita hari ini yaitu, siapa hero tercepat dalam memobrol tarut dengan A, tanpa minion, dan B, dengan minion. Oke langsung kita coba. Peserta kita yang pertama yaitu, Sun. Yang pertama yaitu, percobaan tanpa minion. Yang kedua yaitu, percobaan dengan minion. Peserta kita yang kedua yaitu, Popol dan Kupa. Yang pertama yaitu, percobaan tanpa minion. Yang kedua yaitu, percobaan dengan minion. Yaps, disini Popol berada di urutan kedua. Peserta kita yang ketiga yaitu, si Long. Yang pertama yaitu, percobaan tanpa minion. Yang kedua yaitu, percobaan dengan minion. Disini, si Long menduduki peringkat ketiga. Peserta kita yang keempat yaitu, Nathan. Yang pertama yaitu, percobaan tanpa minion. Yang kedua yaitu, percobaan dengan minion. Disini, Nathan menggeser posisi ketiga dari, si Long. Peserta kita yang kelima yaitu, Freya. Yang pertama yaitu, percobaan tanpa minion. Yang kedua yaitu, percobaan tanpa minion. Yang kedua yaitu, percobaan tanpa minion. Disini, Freya menduduki peringkat kelima. Peserta kita yang keenam yaitu, Mia. Yang pertama yaitu, percobaan tanpa minion. Yang kedua yaitu, percobaan tanpa minion. Yang kedua yaitu, percobaan tanpa minion. Disini, Mia mengambil alih posisi nomor tiga. Peserta kita yang ketujuh, yaitu, Argus. Yang pertama yaitu, percobaan tanpa minion. Yang kedua yaitu, percobaan tanpa minion. Yang kedua yaitu, percobaan tanpa minion. Disini, Argus menduduki posisi nomor tujuh. Peserta kita yang delapan yaitu, Moskov. Yang pertama yaitu, percobaan tanpa minion. Yang kedua yaitu, percobaan tanpa minion. Disini, Moskov mengambil alih posisi nomor enam. Peserta kita yang sembilan, yaitu, Bane. Yang pertama yaitu, percobaan tanpa minion. Yang kedua yaitu, percobaan tanpa minion. Ben tidak berhasil masuk dalam kategori hero pustara tercepat. Peserta kita yang ke sepuluh, yaitu, Badricks. Yang pertama yaitu, percobaan tanpa minion. Yang kedua yaitu, percobaan tanpa minion. Yang kedua yaitu, percobaan tanpa minion. Sayangnya, Badricks tidak termasuk dalam kategori hero pustara cepat. Peserta kita yang ke sebelas, yaitu, Aldous Full Stuck. Yang pertama yaitu, percobaan tanpa minion. Yang kedua yaitu, percobaan tanpa minion. Aldous terlalu lama dan dia termasuk dalam kategori hero pustara cepat. Nomor dua belas yaitu, Iretel. Yang pertama yaitu, percobaan tanpa minion. Yang kedua yaitu, percobaan tanpa minion. Sayangnya, Iretel tidak termasuk dalam kategori hero pustara cepat. Pemenang kita hari ini, yaitu, Sun sebagai salah satu hero pustara paling cepat di dalam game Mobile Legends. Selamat, Sun. Mungkin ini saja video yang bisa aku sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika mungkin ada kesalahan dalam video, aku melihat sebesar-besarnya. Jika mempunyai tanggapan, saran, kritikan, ataupun request video lainnya, langsung ditambahkan di kolom komentar ya. Oke, dan selamat menonton. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kamu. Saya semakin enak mengontrol diri dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.